bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kuasa yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat diantaranya nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan mendengarkan kultum dari anak sholat beserta salam semoga senantiasa tercurah rimpahkan kepada junjungan kita orang yang akan memberikan syafaat kepada kita kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam apa kabar teman-teman habis weekend ya jadi harus semangat kembali memupuk semangat untuk besok melakukan aktivitas seperti biasanya teman-teman mau sedikit cerita dulu saya anak 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 gak boleh aku anak tinggal di daerah yang masyarakatnya heterogen yang bermacam-macam ya karena anak itu aslinya orang Sunda tapi dari kecil sampai besar tinggalnya di Riau yang notabene itu masyarakatnya mayoritas orang Melayu nah jadi kalau Awad sering dengernya kalau ngomong sehari-hari juga lebih ke Melayu daripada ke Sunda nah disana itu masyarakatnya beraneka ragam ya karena daerah transmigrasi jadi tuh disana tuh banyak berbagai macam suku gitu disana ada masyarakat penduduk asli yang bisa biasa disebut suku Melayu gitu ya atau ada juga orang Sunda orang Jawa orang Batak nah jadi karena dari kecil tinggal di sana dengan punya punya teman yang berbagai macam suku dan berbagai macam karakteristik jadi disana tuh kayak auto bisa berbagai macam bahasa daerah gitu ya kayak ngomong Sunda bisa ngomong Jawa karena teman banyak yang orang Jawa bisa nah terus ngomong Melayu juga apalagi gitu ya karena emang disana kampungnya kampung Melayu nah yang gak bisa tuh sampai sekarang yang gak pernah ngerti kalau orang Batak udah ngomong dan itu emang beneran gak ngerit sama sekali gitu ya apa yang diomong itu nah ya yang ngertinya Horas sama Nahadong Hepeng Nahadong Hepeng nah abis itu karena tinggal di masyarakat yang heterogen dan sedangkan anak itu bukan asli masyarakat sana ya awalnya pasti pembiasaannya susah banget gitu ya kayak masih kaget gitu sama kalau orang yang dari Pulau Jawa itu biasa karakteristiknya lebih kayak ke lembut ya lembut yang kayak sopan-sopan bukan berarti orang Sumatera nggak sopan maksudnya beda loh pembawaannya tuh beda nah ketika tiba di sana di Pulau Seberang itu yang masyarakatnya ngomongnya emang ngomong biasa aja kayak orang marah gitu terus bahasa juga beda dari segi nama dari segi nama juga nama anak tuh untuk orang di Pulau Seberang tuh aneh gitu ya nggak biasa lo mereka denger itu sampai anak tuh punya pengalaman ketika pertama kali masuk sekolah SMP nih pertama kali banget masuk kelas hari pertama baru pembagian kelas jadi bagi-bagi ada temen belum kenal itu siapa namanya datang dia nanya gini nama kok Sapo katanya dia nanya gitu nama kok Sapo namaku namaku kokom komariah terus dia nanya siapa kokom komariah siapa kokom komariah masa iya ada nama kayak gitu dia bilang gitu masa iya ada nama macam itu katanya kayak gitu kan baiklah kalau ngasih tahu nama terus dia ngomong kayak betul-betul lah kalau ngasih tahu nama intinya kayak dia bilang aku nanya beneran kalau nama om siapa gitu terus disitu ada buku tulisan yang udah dikasih nama dikasih nih nama aku emang kokom komari oh ada ya nama macam itu dia ngomong gitu dan sampai sekarang itu kejadian paling nggak pernah bisa dilupain kayak sumpah ya gitu terus iya nama aku itu Oh ya emang kau orang mana kata dia kayak gitu emang kau orang mana aku asli orang Sunda gitu Oh patutlah namanya asing dia bilang kayak gitu dan itu itu sampai sekarang tuh sampai kayak masih sumpah ya sampai disana tuh kalau makannya dulu tuh kalau masuk sekolah paling males kenalan orang sana tuh kalau nyebutin nama nggak langsung gitu loh namanya apa apa sih apa ulang lagi gitu nggak langsung loh emang ada terus dan selalu nanya gini emang ada nama kayak gitu jadi kayak sumpah ya gitu nah udah terus nah dan karena karakteristik teman-teman yang beda-beda kayak kayak disana tuh contohnya gini kayak teman-teman yang dari sukunya Melayu atau Batak itu bener kalau ngomong keras gitu ya punya kalau kayak mau minyum sendal gitu kalau kayak disini makan teh boleh minyum sendal enggak gitu kalau disana tuh woy nak minyum sendal kok boleh tak gitu terus nanti tuh ambek aja lah gitu jadi emang kalau cuman kayak minyum sendal doang juga kayak kayak orang malak loh beneran kayak orang malak kayak boleh minyum sendal kok tak gitu kan jadi kalau kita mah yang orang sendal barang nah hai minyum teh minyik itu minyik kayak marah-marah gitu enggak enggak ya emang mereka karakteristiknya kayak gitu gitu kalau orang bilang badan Ironman tapi hatinya hati helikuti nah nah abis tuh udah itu itu selingan aja bukan materi kultum yang sebenarnya kayak cerita-cerita aja dulu gitu ya terus nah sekarang masuk ke materi yang sebenarnya kultum yang sebelumnya anak itu udah ngebahas tentang tentang apa teman-teman nah tentang kehilangan closing nah sekarang kita bakal enggak ngebahas sih kita sedikit ngomongin tentang lupa lagi apa tunggu dulu bukan 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 jadi lupa bukan kemarin tuh kehilangan sekarang tuh tentang semangat semangat karena setelah kehilangan kita harus kembali memumpuk semangat ya bangkit semangat nah teman-teman ngulang lagi yang sebelumnya karena setiap manusia itu pasti pernah mengalami kehilangan dan pasti ketika kehilangan itu bakalan ada fase terpuruk jadi teman-teman ayo kita semangat lagi buat teman-teman yang mungkin lagi kayak ngerasa futur apalagi tadi kajian awat abis temanya tentang futur ya gitu abis tuh atau teman-teman yang kayak lagi kayak lagi galau atau gimana gitu semangat teman-teman karena sesungguhnya sejatinya jantung kita masih berdetak sampai detik ini itu adalah suatu anugerah yang begitu besar dari Allah yang harus kita syukuri dengan cara kita melakukan banyak kebaikan gitu ya karena kita nggak tahu sampai kapan Allah bakal 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 suruh jantung itu untuk terus bekerja entah sedetik atau semenit sejam sehari sebulan seminggu atau setahun lagi gitu ya jantung ini bakal terus berdetak bakal terus bekerja gitu ya karena sejatinya umur siapa yang tahu gitu ya jadi buat teman-teman para pejuang Quran para pejuang keluarganya pengen jadi keluarganya Allah gitu ya semangat terus untuk melakukan kebaikan terus semangat terus untuk menjalani hari-harinya yang meskipun gak setiap hari-harinya yang meskipun itu berat gitu ya semangat terus untuk murojaahnya semangat terus untuk ziadahnya semangat terus untuk selalu berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi setiap harinya gitu ya semangat terus untuk selalu memperbaiki diri jangan pernah merasa cukup semangat terus untuk selalu menambah ilmu jangan pernah merasa cukup karena ketika kita udah belajar kita akan makin tahu bahwa sejatinya kita itu adalah orang yang bodoh ketika kita udah belajar kita makin tahu sebenarnya oh kita tuh banyak nggak taunya gitu terus semangat juga menjalani hari-hari di sini anak keinget teman anak yang pernah ngomong gini teman dulu aku aku sekarang kangen sama teman-teman yang dulu kan tapi di satu sisi aku bersyukur udah ada di fase yang sekarang di fase yang sekarang dimana dia merasa ya emang beda sama sama yang dulu beda gitu tapi dia bersyukur ada di fase yang sekarang intinya kita di sini itu udah di tempat yang terbaik gitu ya kita bertemu dengan teman-teman terbaik yang sama-sama berjuang untuk menghafalkan ayat-ayat Allah gitu yang sedangkan di luar sana banyak anak-anak muda kayak kita itu yang buat ngejuangin sesuatu hal-hal yang kurang manfaatnya gitu ya nah sedangkan kita di sini tuh udah jelas gitu kita memperjuangkan ayat-ayat Allah kita kita penjaganya ayat-ayat Allah yang insya Allah setiap tetes keringat kita setiap air mata kita itu nggak akan mungkin Allah sia-siain gitu aja gitu ya pasti bakalan ada balasannya dari Allah yang kita nggak akan tahu itu apa mungkin nggak sekarang gitu ya tapi suatu saat pasti kita bakal kerasa hasil dari perjuangan kita nah terus buat teman-teman angkatan juga semangat sebentar lagi sebentar lagi nih masih lama masih setahun kurang nah buat buat anak-anak muhajirin dan jawara yang sebentar lagi masuk ziadah lagi semangat juga yang lagi nyiapin tasmi juga intinya semangat pokoknya semangat terus untuk selalu berusaha tidak menjadi hamba yang layak ditolong oleh Allah nah mungkin sekian yang bisa saya anak-anak sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf eh anak mohon maaf anak-anak-anak mohon maaf wabillahi taufiq wa lidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabillahi taufiq wa lidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati